Hai Oke jadi tadi setelah video kita ngambilnya sekalian video test right lah itu ya ini kebetulan mendung mau hujan jadi kita buru-buru teh videonya cepet-cepet Oke langsung aja jadi untuk sekarang kita review motornya detailnya kayak gimana speknya kayak gimana dan harganya dan untuk info ordernya cara ordernya kayak gimana itu kalian nanti bisa cek aja di kolom komentar atau deskripsi video nanti gua taruh link untuk ordernya kalian bisa langsung aja order lewat adminnya dan juga bisa di order lewat Tokopedia untuk motor ini jadi kapan lagi akan order motor lewat Tokopedia Anjay Oke jadi kita langsung aja kita review motornya tapi ini gua review dalam keadaan kondisi standar jadi bawaan dari ininya motornya originalnya kayak gini cuma diganti wheelset supermoto dan motor ini ada juga yang versi wheelset dual-purpose dual-purpose nya atau biasa orang bilang bantahulah dan untuk yang sekarang gua review ini yang spek supermotornya tampilan supermotornya Oke jadi ini dia gas-gas hammer 150 Pro Reboot угang Ед Ingin один Ali 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 album temen-temen saat dial Theo nah jadi ini itu gas-gas hammer 150 pro reborn dari gas-gas yang pabriknya itu ada di daerah terpasuruan Jawa Timur ini satu 150cc karena udah kelihatan juga dari namanya hammer 150 pro ribon dan ini yang versi terbarunya ada yang versi lamanya cuman yang versi terbaru untuk bedanya yang ribon sama yang versi lama itu bedanya yang paling signifikan ada dibobot untuk bobotnya ini dia berat kosongnya 107 kg berarti berat bersihnya ditambah oli sama bensin yang paling nambah-nambah berapa kilo jadi 110 murnya 110 atau lebih lah lebih dikit gitu 110 kg dan itu termasuk bobot yang sangat ringan kenapa gua bilang ringan karena kebanyakan trail 150cc yang emang peruntukan dual purpose itu rata-rata bobotnya di atas 115 kg bahkan ada yang sampai 130 kg lebih juga ada makanya gua bilang motor ini termasuk ringan bobotnya dan untuk spesifikasi lengkapnya mungkin kalian bisa cek aja ya di sini gua tampilin gambar detail spesifikasinya jadi nanti ya gua tinggal ngejelasin sedikit-sedikit spesifikasinya yang gua tahu secara enggak enggak secara detail ya karena untuk detailnya kalian bisa lihat aja di gambarnya gambar spesifikasinya jadi motor ini itu dia pakai rangka tipe tulang punggung ini dia untuk bahannya ini kayaknya besi baja kayak gitu lah bukan aluminium dan untuk warna rangkanya disini dikasih orange dan untuk suspensinya depan udah pakai upside down ini dari merek fast-s untuk diameternya emang lumayan kecil sih untuk diameter pipa usd-nya karena ya menyesuaikan juga sama dimensi motor terus untuk bagian suspensi belakangnya dia pakai tipe monoshock ini dia tapi dia monoshocknya enggak pakai unitrek jadi langsung ke swing arm dan untuk monoshocknya ini terbilang cukup gede diameternya monoshock belakangnya dan untuk suspensi depan belakangnya udah gua cobain itu lumayan empuk cuma untuk bagian yang depan emang agak keras dikit cuma yang bagian belakang dia empuk dan untuk bagian swing arm ini kalau dilihat modelnya mirip KTM atau RMZ kalau nggak salah teh model swing armnya dan ini yang paling terpenting biasa orang-orang pada nanya basic mesinnya mirip sama apa biar untuk substitusi partnya gampang gitu kalau untuk basic mesinnya ini dia mirip-mirip Tiger Tiger Mega Pro GL series kayak gitulah pokoknya jadi untuk substitusi part mesinnya bisa pakai GL GL series Mega Pro atau Tiger nih bagian pedal remnya dia udah pakai besi terus untuk footstepnya juga ini udah ada step belakang juga buat boncengan dan untuk karburatornya ini tipe PE diameter 28 ya standar 150 pasti makanya PE 28 kita lihat tampilan sebelah kiri mesinnya kayak gimana ini dia untuk tampilan sebelah kiri jadi emang mirip-mirip Tiger Mega Pro dan GL series udah dilengkapin sama electric starter mungkin kalau untuk GL series kan enggak belum ada electric starter ya kayaknya yang udah ada itu Mega Pro sama Tiger kalau nggak salah yang udah ada electric starter ini untuk bagian gear belakangnya untuk wheelset nanti kita bahas terakhir karena ini kan wheelset opsional gitu bukan bawaan bawaan motor sekarang kita lihat bagian dashboardnya ini untuk speedometernya dia udah full digital ada indikator RPM terus kilometer bensin terus ini ada apa sih odometernya sama jamnya juga jadi ya termasuk lengkap lah coba kita nyalain dan lampunya ini udah LED lampu bawahnya udah LED lumayan terang sih langsung aja kita coba nyalain untuk statornya ada sebelah kiri untuk nyalainnya kita harus pencet kopling jadi untuk nalpot bawahnya udah di pressing jadi udah free flow bukan nalpot yang kayak standar biasanya kayak gitu lah pokoknya ini untuk suara mesinnya suara mesinnya halus selamat menikmati selamat menikmati udah nanti kita dimarah dan untuk spesifikasi mesinnya yang gua tahu itu tipe mesinnya masuk ke dalam kategori overbord overbord berarti diameter piston lebih besar daripada langkah langkah pistonnya jadi untuk diameter pistonnya 61 untuk langkah pistonnya itu 49,5 kalau nggak salah untuk rasio kompresinya 9 banding 1 itu untuk rasio kompresinya dan yang terpenting dari motor trailer itu ada di bagian ground clearance ground clearance apa ground clearance itu jarak mesin ke tanah untuk jarak mesin ke tanahnya ini dia termasuk tinggi 320 mm jadi ya biarpun motornya terlihat kecil kayak gitu pendek tapi dia ground clearance nya tinggi 320 mm kalau misalnya untuk adventure ngelewatin track kayak batu atau kayak gitulah ya nggak perlu takut juga karena ground clearance nya udah tinggi 320 mm dan motor ini itu cocok buat kalian yang tinggi badannya di bawah 165 cm dan memiliki postur badan kecil karena apa motor ini dia sangat ringan jadi kalau di bawah tuh enteng nggak nggak nyusahin kita lah kalau misalnya motor berat kan lumayan nyusahin juga kan apalagi berat tinggi itu udah sangat nyusahin jadi buat kalian yang tinggi badannya di bawah 165 cm tapi pengen pakai supermoto dan nggak mau ribet setting sana karena setting sini pengennya langsung tinggal pakai ya ini terus untuk di bagian belakangnya ini dia udah dilengkapi sama ini dia apa sih namanya behel nih buat nyikat-nyikat barang kayak gitulah terus udah ada spark bornya juga spark bor include sama stop lemnya nah ini udah ada stop lem sama udah lampu senda lengkap di depan juga ada nih jadi udah lengkap lah cuma ini nggak ada spion karena ya tahu sendiri saya enggak suka pakai spion terus untuk bagian stangnya ini dia udah tipe fatbar jadi kecil disini gede di tengah diameternya dan untuk stangnya ini lumayan kuat karena gua punya yang 250 itu stangnya masih bawaan motor gua udah pakai jatuh berapa kali buat Willy tapi stangnya tetap lurus nggak bengkok-bengkok makanya gua mau ganti stang rental yang 250 itu nggak jadi dikatakan stang emang stang bawahnya udah kuat gitu makanya sayang kalau diganti rental juga terus untuk pengennya ini dia bahan plastik plastik transparan cuma untuk kapasitasnya gua nggak tahu berapa pastinya kapasitas bensinnya gua nggak tahu dan motor ini masih sangat aman bahan-bakan jika kita pakai Pertalite karena apa tadi dia restasi kompresinya dia kecil cuma 9 banding satu jadi buat Pertalite buat harian sangat aman dan kalau untuk velgnya ini dia diameter velgnya yang belakang berapa sih 325 kayaknya untuk diameter belakangnya 325 velgnya ring 17 untuk bahannya ini untuk ukuran bahan belakangnya 130 per 70 merek zeneos jadi kalau misalnya kalian apa request yang supermoto kalian bakal dapet trik wheelset yang kayak gini atau bisa custom juga bisa kalian bisa request sendiri terus untuk untuk wheelset bagian depannya ini ukuran 300 untuk bannya sama zeneos ukuran berapa 110 per 70 untuk ban depannya 110 per 70 untuk di spec depannya dia masih pakai yang kecil karena emang untuk dual purpose memang pakai yang kecil kecuali kalau nanti udah ganti supermoto kita ganti yang gede kayak disbreknya dan motor ini untuk perawatannya termasuk murah karena ya kita cuma perlu ganti oli rutin sama ya paling servis karburator karena motor ini masih karburator belum injeksi dan servis karburator kan biayanya murah lebih murah daripada injeksi jadi ya tergolong murah untuk biaya perawatannya jadi ya buat kalian yang pengen supermoto low budget versi murah tapi bandel awet dan buat orang-orang yang postur badannya di bawah 165 cm dan perpostur badan kecil dan pengen langsung pakai enggak ribet setting sana-sini ya ini dia gas gas hammer pro 150 ribon Kenapa gua bilang murah karena motor ini harganya di bawah 30 juta under 30 juta untuk motor trails kelas 150cc Oke jadi mungkin segitu aja untuk review singkat motor ini karena habis ini bakal gua project modif lagi motor ini makanya gua review dulu dalam kondisi standar bawaan pabrik baru habis beres video reviewnya yang kondisi standar baru kita project modifnya nanti kayak apa tampilannya setelah dimodif yang pasti gua pasti bakal ganti dekal jet valve jet swing arm dan lain-lain pokoknya lah pokoknya ditunggu aja untuk project modif motor ini nanti kalau udah beres semua modifikasinya baru kita bikin videonya lagi karena ini cuacanya kurang bagus tuh mendung kadang panas kadang mendung nih mataharinya ketutup awan cuy jadi ya cukup sampai disini aja videonya takutnya nanti hujan tiba-tiba ya kan karena hujan suka datang tiba-tiba gitu pergi juga tiba-tiba itu hujan di Bandung nggak tahu hujan kota lain oke ditunggu nanti untuk video modifikasinya see you next video so you can go kick rocks I'm a stack breaks up build what I want to make cause I don't give a fuck what you say yeah I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'm a stack breaks up build what I want to make yeah I'ma do it my way yeah